Ketika arogansi jadi Tuhan, keselamatan manusia jadi taruhan Ditulis oleh Ruskan di anggawiriadisiwar.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Samara di channel TV Jurnal Tidak pandang status apakah dia anggota masyarakat biasa atau mungkin mereka yang pesohor Namun ketika menghadapi situasi tertentu berkaitan kebijakan tak populer dari pemerintah Mereka seperti kembali ke fitrah, jadi bersikap individualis Bahkan cenderung egocentris Tak disadarinya bahwa sikap egocentris adalah indikasi seseorang masih bermental bocah Demikianlah yang bisa kita cermati dari rekaman video di bawah ini Jangankan menaati Allah SWT yang integible Untuk menaati pemerintah yang sah saja, mereka tak rela melakukannya Betapa mirisnya sikap kekanakan-kanakan itu melekat pada sosok yang seharusnya memperlihatkan kebibawaan tinggi Yaitu anggota parlemen atau tokoh masyarakat Dan yang lebih menyedihkan lagi karena mereka justru menafikan keberadaan pemerintah Yakni yang secara teknis mengusung tanggung jawab baik sosial maupun spiritual Kita menyebut pemerintah mengembang tanggung jawab pada dua pundaknya Yakni di aspek sosial dan spiritual Karena pemerintahlah yang diberikan kekuatan oleh konstitusi duniawi dan sekaligus oleh konstitusi uhrawi Ingat di dalam kitab suci telah termaktub kewajiban kaum muslim untuk menjalankan trisula kesetiaan Kepada Tuhan yang Maha Esa, Rasulullah dan pemerintah yang diakui Jika para pembangkang itu dalam kehidupan sehari-harinya selalu menuntut pemerintahnya menjalankan tanggung jawab mereka Seharusnya tanpa kecuali baik untuk urusan yang membahagiakan mereka maupun sebaliknya Bayangkan saja jika para pembangkang itu adalah orang berpengaruh Maka setidaknya ada orang lain di belakang mereka yang karena karismanya sebagai seorang tokoh telah tersesat pula Seperti dirinya sendiri Beruntung seandainya pembangkangan itu hanya berdampak untuk dirinya sendiri Namun bayangkanlah jika sebagai pemuka perilaku itu justru membuat orang banyak melakukan hal bodoh yang sama Sementara jika mereka renungkan dengan seksama tindakan yang dilakukan pemerintah dalam situasi darurat Tak sepantasnya dibandingkan dengan kebijakan sejenis dalam keadaan normal Dalam hal ini untuk mencegah terkonsentrasinya sejumlah manusia Sehingga beresiko mengalami bencana Dan mereka memiliki potensi kuat terdampak virus berbahaya yang bernama corona Tindakan ekstrim dan biasa memang perlu dilakukan Jangankan kerumunan manusia dalam rangka beribadah yang menurut perhitungan pemerintah harus dicegah Langkah yang lebih frontal dari sekedar berkumpul sekalipun Jika dipandang perlu niscaya Tuhan akan membolehkannya Apakah para pembangkang itu pernah melihat seseorang membatalkan puasanya di bulan Ramadan Ketika sedang menderita sakit atau dalam keadaan musafir atau karena kehamilan dan menyusui Jika mereka merasa pernah melihat lalu apa yang memberatkannya Jika untuk menghindari pandemi mereka justru melawan himbawan untuk mengurangi resiko yang lebih buruk Termasuk membahayakan masyarakat luas Barangkali sikap ambiku seperti itulah yang menjadi petunjuk betapa repotnya pemerintah mengambil sikap Di samping karena keharusan mengedepankan cara persuasif Pemerintah pun perlu menunjukkan sikap kebapaan Sementara di kalangan masyarakat tertentu selalu saja kita temukan kelompok anomali Di sisi lain sifat Rahmaniyah Tuhan yang Maha Pemurah Senantiasa menurunkan kepada makhluknya yang sedang dilanda kesulitan Berupa jalan tertentu guna keluar dari persoalan mereka Barangkali cukup penting untuk kita kutip sebuah khutbah Jumat tanggal 20 Maret lalu Dari Masjid Baitul Foto di London yang diperdengarkan melalui saluran MTA TV Bahwa selalu saja Allah SWT menurunkan karunianya ketika manusia mengalami kesulitan Ketika suatu kaum mengalami keringan lalu muncullah hujan untuk mencukupi makanan bagi mereka Hal yang sama ketika wabah melanda Allah SWT pun memperlakukan hukumnya berupa penemuan-penemuan baru untuk pengobatan penyakit mewabah tersebut Janji Tuhan itu tak pernah ingkar Jauh bedanya dengan manusia yang sering melakukan kesalahan Meskipun dari kesalahan itu kita jadi banyak belajar Terkait wabah corona yang bersesuaian dengan janji Tuhan Bahwa di dalam masalah sesulit apapun Di dalamnya mengandung kemudahan Sebagaimana ditulis dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah Maka sejalan dengan beban yang dipikul manusia saat ini Tuhan pun tak luput dari mengaruniai manusia Dengan membekalinya pengetahuan tentang cara mengatasi masalah tersebut Maka sangat berlebihan jika ada sebagian kecil masyarakat Yang menolak mengikuti himpawan pemerintah Faktanya justru cara yang dilakukan itu adalah yang paling efektif saat ini Mengacu pada setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia Dengan cara memahami persoalan yang lebih mendasar Yang ini tentang akhlak dan moralitas Harus kita pahami juga ketika manusia sudah sedemikian jauh menuju kehancuran akhlak Dan jauh pula dari Tuhan Di saat itulah rahmat ilahi condong kepada penyelamatan manusia Demi mengangkat hambanya dari kehancuran Cara yang selalu ditempu oleh Tuhan pada setiap zaman Adalah dengan menunjuk seseorang sebagai pembaharu Inilah hikmah yang perlu direnungkan oleh setiap umat pada zaman ini Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sampara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye